Hai Oke hey disini YouTube acenggembi kita akan pembahasan emblem baru guys revamp emblem ini guys lihat sekarang ada cuma 7 cowok jungle sama magic biasa ada dihapus emblem ya guys tapi lihat nih ya sekarang kita bahas dari awal dulu basic common emblem basic common emblem tuh atributnya ada hybrid region nambah darah sama adaptive attack adaptive attack ini kayak misalnya kita dipakai start di awal lu pokoknya ada nambah 22 ya startnya Nah kalau buat talent-talent subtype ini sih ya tergantung kalian pakai hero apa guys tapi kalau basic common ini kayaknya jarang pakai punya ya terus di sini ada tank ada 500 HP spek dasarnya ya hybrid event apa HP regen kalau disini sih ya tank itu sekarang bisa lupain aja sih digantung pakai hero apa guys mau pakai ini atau nggak kayak misalnya bisa dijadiin DM juga bisa cowok terlihat sih cooldown sih misalnya tank-tank ini sub yang kedua sih ya tetap semuanya sih sesuai dengan selera guys bisa lu pakai campur-campur aja coi nih Hai nah ini juga bayangin cowok lu pakai best emblem tank aja lu bisa bikin killing spree lettering mission kurang keras apa lagi cowok kalian Hai nah ini ya kalau emblem assassin ini gua sudah nemuin sih berapa hero coi yang cocok banget emblem assassin ini lihat ya stat di spek dasarnya adaptive penetration plus 16 attack plus 10 movement plus 3% kalau itu misalnya pakai clean Brody Hai bahkan yang kayak gua pakai hanabi pun ya gua sih kalau gua sih ngambilnya kalau hanabi ambilnya real Hai pakai stop yang kedua master assassin nah yang ketiga tuh bisa antara weakness atau quantum chat sama aja cowok tiga sesuka lihat lawan aja lah Hai nih kalau clean juga gua pakai trail pokoknya ada tiga hero mm2 coba enak banget coba kembal masasin kalau Brody pakai rupture tanpa yang ini aja coba 50 tambah 5% adaptive penetration start awal udah 16 lu awal game udah punya 21 penetration guys kurang sakit apalagi Cok bisa pakai weapon master atau lu nggak yakin kondisi dengan kondisi Goten lu bisa pakai yang diskon ini lumayan diskon 5% guys atau nggak pakai festival upload Hai kayaknya menarik City clean sih harus kita coba sih Nah kalau subtalan ketiga Oh Lesti juga tuh Lesti juga sama coba pakai assassin enak banget Nah kalau misalnya-misalnya hero-hero yang ada modelan kelas di clean Brody ini cowok letali nixion ini sakit banget coba nih pokoknya model udah jadi item satu hit itu pasti bisa cowok ya kalau killing screen ya seperti biasa guys ya ya standart lah ya sekalau emblem magic emblem magic kita punya magic power spek dasar ya cooldown reduction reduction magic penetration ya kalau magic sih ya bisa aja sih lu pakai mobile magic cooldown atau pakai bagian Hunter ctnixion Hai tapi sih kayak gua punya kalau gua punya ide sih ya Hai antara pakai agility atau Inspire boleh tuh terus yang kedua ya kita lihat aja silaunnya apa guys nah ini fighter nih emblem fighter kita punya spek dasarnya spell form dan 10% adaptive attack nya 22 hybrid eventnya plus 6 hybrid event itu ya campuran ya antara physical dan magic defense guys kalau misalnya lu pakai kayak tadi yang gua udah udah coba ketemu si lapu yuzong DKK gitu antara susah mati dan ini ya Hai kemungkinan dia ngambilnya Inspire buat cooldown skill ya baris kedua spell farm baris ketiga ini cobre speed ini cobre speed ini cobre speed ini sangat-sangat OP guys ya lu semua lu semua setiap pakai skill di link skill damage to enemy restore 5% max HP lu bayangin cowok lu sebagai fighter yang sudah agak tebel lu setiap nge-skill tambah 5% cowo darah lu Hai tapi bisa dipakai di magia juga loh kayak magia magia kayak Odette tuh lu kalau takut mati pakai ini nggak akan mati codetmu terus kita disini punya custom support emblem healing efek 15% cooldown reduction 10 dan wukun speed 6% nah ini sih kalau healing efek itu sih kayak kayak Rafaela Rafaela Angela Florin nah itu cocok sih kalau Mino ya Mino juga ada healing efeknya cowo tetap kembali lagi ya kalau antara satu dua dan tiga kalian sih gua saranin jangan asal kopas kalian mesti baca cowo sesuai dengan kebutuhan semuanya itu sesuai dengan kebutuhan ya udah bisa kalian campur-campur cowo sesuai dengan kebutuhan aja nah ini disini ada marksman marksman ini kita punya text speednya 15% adaptive native attack 5 sama live 5% nah ini kalau hero-hero yang tipikal main attack speed lah kemiak kau deh wan wan juga bisa pakai sih wan wan melisa ya pokoknya hero-hero yang butuh attack speed sih ya Hai tetap bagus ini Hai cuma kalau gue tadi Hanabi Assassin ya kan lebih enak kayak hecoh di awal game bisa ada penetration dengan skill 2 tuh udah sakit banget loh Hai tetep ya skill saat saat talent 12 dan tiga itu kalian mesti sesuaikan cokh mesti baca Hai nggak bisa kalian kopas dari pro player itu sih gua enggak saranin cowo soalnya agak kurang ya kalau kalian kopas doang ya kalian mesti eksperimen eksperimen enggak papa lah sedikit-sedikit agak susah Hai yang pentingnya kalian udah baca ada tahu dasarnya nih ya dasar-dasar emblem ininya apa Hai ini kalian mesti baca cowok tasa dasar emblem ini apa aja Hai terus kalian melihat situasi asional lawannya apa udah deh sesuka hati kali ya cowok bikinnya enak banget enak banget sumpah jangan malas baca aja yang penting kayak misalnya Thrill kita dapat 16 tambah 16 lagi adaptive attack kalau Swift kita dapat 10% extract speed vitality yang dari tank kita dapat 225 tambah ekstra Max HP nah ini rupture 5% adaptive penetration mereka yang lain karena ecok kalian misalnya pakai emblem assassin terus tambah kalian tambah rupture lagi terus kalian pakai mode-model hero magia yang ngepress di midland wah kurang berjaya apalagi cok kalian bisa pendat gitu inspire 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 itu kita buat cooldown lima persennya firmness gendap ekstra physical dan magic defense destinasi agak-agak kurang ya menurut gue ya terlalu kecil banget cowok 6 persenam itu di awal game agiliti 5 persen ekstra movement speed fatal 5 persen critical dan 10% critical damage yang kedua kita ada live dream jadi kita setiap mod kill minion kita dapat 3 persen HP 1,5 mana gua rasa sih cocok ya model-model yang kayak yang butuh stack magia itu Cecilion kayak lebih nggak boros lah mananya harusnya nah ya Vision Hunter nah ini buat kita nge-jungle guys ya soalnya dia damage against load and turtle increase 15% tapi bonusnya cuman setengahnya doang berarti cuma 7,5% doang buat regular creep ya nah ini tenacity kalian harusnya kalau para user roamer udah tahu lah ya tenacity kalau darah kita dibawah 50% dan fisika magic defense kita nambah 18 Hai Master Assassin Master Assassin ya emblem buy one guys ya kalau kita buy one nambah 4% damage kita ke mereka bargain hunter bagian hunter ini kita punya semua item yang diskon dihaga 100% turun diskon 5% gas my item ya kalau tipe-tipe hero yang butuh item cepat boleh pakai ini sih cowok festival of blood festival of blood ya tahu lah kita dapat ekstra 6% spare farm terus kalau kita nge-kill atau assist kita dapat 0,5 maksimal 8 ya lu bayangin 0,5 x 8 dan 4% co 4% yang kepah terus lu bikin blood last wah bohong sih kalau kalian masih bisa mati co teganteng juga sih tetep posisi kalian gimana ya pull yourself together nah ini kalau ini semua cooldownnya berkurang 15% tapi semuanya battle spell lu terus won winter segala macem juga berkurang 15% gila kurang enak apalagi co apalagi kayak romernya komer yang butuh-butuh montek yang butuh conceal 15% cepat baco udah bisa lebih cepat lagi nyuliknya weapon Master kita dapat bonus ekstra tech nah kalau yang ini increase nya 5% jadi setiap kita misalnya beli item BOD 170 tambah 5% lagi damagenya nah sub talent yang ketiga ini kita ada impure rage extra skill damage restore mana on hit jadi kayak misalnya kita nge-heal apa kita nge-hit musuh nih kita nge-hit musuh pakai skill nah itu kita bisa nge-dapat mana juga guys terus itu tambahan 50 sampai 260 adaptive damage restore 2% nah ini kalau Cecilion lu pakai ini sih harusnya sih awal game lu bisa 33 tabok ya biasa kan awal game cuma dua tabok ya minimal ya nah ini quantum charge quantum charge itu kayak di emblem lama itu yang sub talent ketiga yang di marksman eh talent kedua sepertinya sampai sama yang makin dulu nambah basic ya nambah bupun speed sama restore nambah nyawa pas dong hit dapat lifesteal dapat nyawa tambahan konklusif bass bless HP bsao dengk oh ini kalau misalnya lu habis basic attack nanti bakal meledak cowok ada meledak-ledak itunya 100 tambah 7% total HP ini cocok buat tank Hai killing spree ya kalian udah pada tahu lah pasti kalian sering pakai coi yang belum jadi kalau kita ngebunuh ngebunuh lawan kita dapat recover 8% sama dapet movement speed sebesar 15% Hai nah ini lethal indiction ini cowok yang bisa dipakai DM juga bisa dipakai ya extra damage on multi-hit dealing damage greater than 7% of enemy hero max HP 3 times with in 5 second itu kita selain kasih kasih kebakar ya gue kalau kita ngehit tiga kali itu tadi gue coba di clean sakit banget coba kita mesti ngehit tiga kali terus Hai DMG yaitu lebih besar di maksimal HP lawan 7% ya wah itu udah pedesan banget coba berasa banget semua nanti kalian coba ya misalnya perli gue udah coba di Brody clean Wesley itu enak banget terus selanjutnya ada bravesmith nah ini bravesmith ini nih sakit banget bukan sakit sih maksudnya tebel banget guys di link skill DMG to enemy restore 5% max HP nah ini cowok tadi gue bilang fighter pakai ini semua cuma rata-rata ya yang gue ketemu ya fighter pakai ini susah banget matinya gila tebel banget bagian model-model kayak lapu yuzong gitu ditambah pasifnya ditambah ini lagi cowok kurang tebel apalagi coba bayangin terus ada focusing mark nah focusing mark ini cocok misalnya buat kayak tank ya soalnya kalau kita ada dealing damage nanti temen kita ngehit itu nambah nambah 6% lagi damage ya guys kayak misalnya mungkin kalau hero-hero yang ngeculik ya kayak misalnya cowok roaming atau Franco ya mostly hampir semua tank sih bisa sih pakai ini tapi balik lagi tergantung sesuai kebutuhan tank lu apa ya kalau tank-tank yang menculik tank sih bisa pakai ini weakness finder nah weakness finder ini kalau misalnya kita basic attack kita itu dapat 20% kemungkinan bisa nge-slow 90% lawannya nge-slow movement speed lawan 90% sama attack speednya 50% tapi hanya berlaku untuk 0,5 second jadi intinya semua emblem ini kalian bisa pakai mau kalian pake aja nih misalnya hero mid lane hero apa bisa kalian pakai cocok semua emblem ini tapi kembali lagi ya minimal ya kalian baca indinya sih sesuai kebutuhan jangan-jangan terlalu kopas 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 yang pro player itulah guys kalau gua sih nggak terlalu mensarankan soalnya kan belum tentu gameplay dia sama gameplay kalian tuh sama gitu loh ya mungkin kalau kalian nonton ya mungkin sama-sama aja sih tapi ya lebih baik ya kita membuat sendiri emblem gitu kan salah kayak gua nih pake emblem by one di tengahnya kita menang gotland itu mundur musuh lawan kebelakang kita bisa nge-plating full plating udah pasti jadi banget coha nabi broody misalnya broody pake rucur ditambah weapon master ditambah lethal indiction habis skill 1 kalian basic attack kalau udah full item kayak gini mati lawan itu aja sih guys ya penjelasan gua sih yang salah kadar recok eh jangan lupa subscribe YouTube paceng gaming guys ya thank you sudah mau mendengar penjelasan kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komentar thank you semuanya